Hai teman-teman kembali lagi di podcast Cakung Bincang hukum tanpa canggung episode 2 Pada episode ini akan dibawakan sama kita bertiga nih Kenalan dulu yuk gue Ica, gue Talita, dan gue Akilah Pada episode kali ini kita akan ngomongin tentang Praktik layanan pro bono non litigasi di Indonesia Yaudah yuk gak usah lama-lama langsung ngobrol-ngobrol aja Yuk capcus kita ngobrol-ngobrol Nah kan topik kali ini membahas tentang praktik pro bono di Indonesia Khususnya nolitigasi Sebenernya apa sih pro bono itu? Oke singkatnya kalau menurut KBBI Pro bono adalah bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma Kepada seseorang yang tersangkut kasus hukum Tapi orang tersebut tidak mampu membayar jasa advokatnya sendiri Jadi gimana nih pandangan pro bono di dalam hukum Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri pro bono itu sebenarnya udah ada Sejak zaman India Belanda Tetapi hanya ditujukan untuk bumi putra dan hukuman ancaman lati Tetapi setelah merdeka ini tuh sudah diatur di pasal 27 dan 28 UUD 1945 Yang mengakui bahwa warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum Dan mendapatkan perlindungan hukum Selain itu pro bono juga sebagai wujud negara untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia Untuk memperoleh keadilan Jadi apakah pemberian layanan pro bono ini bisa dilakukan oleh semua orang? Oke jadi untuk pro bono ini selain dilindungi negara juga Memerupakan kewajiban bagi para advokat di Indonesia nih Karena advokat itu kan profesi yang mulia ya Dan ini sebagai wujud advokat itu menghargai hang Terus kalau gitu berarti apakah pro bono ini wajib dilakukan oleh tiap advokat? Iya kalau berdasarkan undang-undang advokat Pro bono ini wajib dilaksanakan oleh para advokat Selain itu ketentuan lebih lanjutnya diatur di peraturan pemerintah Kode etik advokat Indonesia dan juga peraturan peradin Nah advokat itu bisa nolak gak sih permohonan pro bono itu sendiri? Seperti yang udah dijelaskan tadi Kalau menurut undang-undang advokat itu kan pro bono wajib ya untuk para advokat Sehingga advokat tidak boleh menolak permohonan pro bono Tapi ada pengecualian nih Pengecualian nih advokat boleh menolak permohonan pro bono Apabila tidak sesuai dengan keahliannya Bertentangan dengan hati nurani Dan juga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan Dan kalau misalnya advokat melakukan penolakan tanpa dasar Sesuai yang sudah diatur Maka advokat dapat dikenakan sanksi Apa aja sih layanan pro bono yang bisa diberikan sama advokat itu? Jadi ada dua layanan pro bono yang bisa diberikan oleh para advokat Yang pertama itu ada di tiap tingkat proses peradilan Yang disebutnya litigasi Dan yang kedua itu di luar pengadilan Disebut non-litigasi Karena topik kita kali ini adalah layanan praktik pro bono non-litigasi di Indonesia Apa aja sih layanan pro bono non-litigasi itu sendiri? Oke jadi berdasarkan PP no.42 tahun 2013 Layanan non-litigasi yang bisa diberikan itu ada penyeluhan hukum Konsultasi hukum Investigasi perkara Penelitian hukum Mediasi Negosiasi Pemberdayaan masyarakat Pendampingan di luar pengadilan Hingga drafting dokumen hukum Kan tadi udah bahas nih Dasar hukum, pengaturan, apa aja layanan pro bono non-litigasi di Indonesia Nah sekarang bahas pelaksanaannya yuk Kita tanyain kali ya Terkait pro tip pro bono ini sekarang gimana sih? Apakah udah baik? Atau justru malang, Kak? Nah sebenernya saat ini di Indonesia masih terdapat beberapa hambatan ya dalam pelaksanaannya Antara lain yaitu mengenai pemahaman yang tumpang tinggi antara bantuan hukum yang dibiayain sama pemerintah Sama bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat apa yang disebut pro bono tadi Kemudian belum maksimalnya sistem pelaporan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pro bono Sama kurangnya merata persebaran advokat di Indonesia Yang mana tiga hal itu didukung sama rendahnya kultur pro bono di Indonesia dan belum optimalnya peran organisasi advokat Nah itu bentuk layanan pro bono sendiri itu apa aja sih? Emangnya bener-bener wajib banget gitu ya? Nah untuk bentuknya itu dibagi jadi dua kan Tadi udah dibilang ada pro bono litigasi sama non litigasi Apapun jenis layanan yang dikasih Seorang advokat itu dianjurkan untuk memberi layanan pro bono selama 50 jam setiap tahun Menurut peraturan peradi nomor 1 tahun 2010 Pemenuhan anjuran ini adalah salah satu persyaratan penerbitan kartu advokat Jadi layanan pro bono non litigasi ini bisa diberikan melalui berbagai kegiatan yang mudah diatur di PP no. 42 tahun 2013 Kayak yang udah dijelasin Akhila tadi Selain itu bisa juga dikasih pendidikan hukum, konsultasi, kasih legal opinion dan aktivitas lainnya Yang punya kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional Seperti advokasi kebijakan yang berhubungan dengan HAM Dan piket rutin di pos bantuan hukum di pengadilan Oke Talita, karena topik kita tentang layanan pro bono non litigasi Gue mau nanya nih, sebenarnya apa aja sih contoh praktik pro bono non litigasi di lapangan? Oke, jadi layanan pro bono non litigasi ini bisa dalam hal pemberian pendidikan hukum ya Yang tadi aku bilang, dapat dilihat dari advokat-avokat dari firma hukum yang menganjar di penduruan tinggi Contohnya misal dalam acara roundtable yang pernah digelar oleh Pilnet Yang bekerja sama-sama Bebsicle, Trust Law, sama hukumonline.com pasti pada tau kan Itu menggambarkan pelayanan kepada publik yang diberikan oleh lawyer di Akset Selama ini biasanya adalah menjadi dosen tamu di perguruan tinggi-perguruan tinggi Termasuk perguruan tinggi yang belum ada akreditasinya Kemudian layanan pro bono non litigasi dalam hal mediasi dapat kita lihat dari kerjasama antara peradi Sama pusat mediasi nasional sebagai wadah mediator untuk memberikan bekal yang cukup Sesuai sama kurikulum yang pantas kepada para anggota peradi Terkait ilmu mediasi yang mana Output dari skill mediasi tersebut bisa diterapin oleh para apodkat dalam menangani kasus-kasus pro bono non litigasi Oke, setelah membahas dasar hukum dan juga pelaksanaan layanan pro bono Khususnya non litigasi di Indonesia Pastinya kita maukan layanan pro bono ini semakin baik ke depannya Oleh karena itu, sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol Gimana sih upaya yang bisa dilakukan supaya layanan pro bono ini semakin baik ke depannya Tapi sebelumnya, ada nggak sih avokat yang sebenarnya masih belum melaksanakan kewajiban yang satu ini? Sayangnya nih ya, masih banyak avokat yang masih belum sadar betapa pentingnya layanan pro bono ini untuk masyarakat hukum yang kurang mampu Nah, kalau gitu, apa sih upaya supaya pelaksanaan layanan pro bono ini semakin baik ke depannya? Nah, upaya yang pertama-tama nih, kita harus kasih dorongan untuk para avokat buat bangun kultur layanan pro bono ini Kita bantu sadarkan bagaimana pentingnya bantuan ini Pastinya memang nggak gampang, makanya kita harus melibatkan banyak pihak Termasuk pihak luar seperti Pemerintah sama LBH buat memaksimalkan pelaksanaan layanan pro bono ini Nah, gimana tuh caranya? Kasih tau? Jadi, gini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan layanan pro bono Pertama, organisasi avokat tuh bisa membentuk perasaan jaringan atau basis testa yang isinya mengenai informasi pro bono gimana Terus habis itu membentuk suatu sistem yang memudahkan pelaksanaan dan pemantauan layanan itu sendiri Kemudian, biar makin pelaksana nih ya, organisasi avokat harus kerjasama sama pihak luar seperti fakultas hukum, universitas yang ada di Indonesia, ORMAS, dan LBH Hmm, menarik juga ya Jadi, ada lagi nggak cara buat bisa memaksimalkan pelaksanaannya? Jelas ada dong, nggak mungkin organisasi avokat aja yang cuma berperan Kantor hukum juga harus berperan dalam meningkatkan layanan pro bono ini Caranya bisa dengan memaksimalkan pelaksanaan layanan pro bono buat jadi salah satu peningkatan kinerja para avokatnya Wow, jadi menarik sekali ya, bincang-bincang kali ini sangat menambah wawasan kita nih Nah, bisa disimpulkan nih, kalau di Indonesia ternyata sudah ada dasar hukum yang melindungi layanan pro bono Selain itu, layanan pro bono juga bisa diberikan dengan dua hal nih, yaitu yang litigasi dan non-litigasi Avokat juga diwajibkan untuk memberikan layanan pro bono selama 50 jam per tahun Ini tuh sebagai syarat untuk penerbitan kartu advokat, sebagaimana yang telah diatur di peraturan peradi Nah, iya tuh bener, semoga layanan pro bono ini bener-bener bisa didapatkan oleh orang yang memang berhak ya Sehingga hak asasi setiap orang bisa terpenuhi Amin Oke, sampai sini dulu ya guys sama kitanya Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan Terutama buat kalian yang mau jadi avokat Sampai di sini dulu Bye Bye